Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat slide-nya. Sudah ya? Kedengeran suaranya? Cek, cek. Kenapa-kenapa? Oke. Kedengeran. Kedengeran. Oke, baik. Kita mulai kuliahnya. Masuk ke pertemuan kedua. Jadi, pembahasannya nanti ke arsitektur berlapis yang kemarin banyak ditanyakan. Kenapa harus berlapis? Dan contoh aplikasinya. Oke, untuk materinya diambil dari bukunya Leon Garcia dan Indra Wijaya. Ini ada di LMS. Ini ada buku teksnya di Purpose. Tapi ini saya kasih link PDF-nya nih. Kalau mau yang aslinya di Purpose. Kemudian buku teks kedua dari Furuzan. Ini bahasannya lebih simple. Yang pertama ini klasik ya. Jadi, masih ada teknologi yang jadul. Jadi, agak berat nih untuk bacanya nih. Karena teknologi jadul kita nggak bisa membayangkan yang sekarang. Terus, yang paling bawah ini saya temukan yang free nih. Jadi, silakan dilihat yang buku teks paling bawah. Ini yang terbaru. Ini selalu di update nih di GitHub-nya. Jadi, yang paling bawah ini yang paling update. Oke, jadi ini slide-nya ada 63. Terus, pembahasannya mungkin ada yang udah outdated ya. Udah nggak berlaku lagi. Jadi, nanti saya jelaskan mana yang masih berlaku, mana yang tidak. Baik, agendanya yang pertama adalah arsitektur berlapis. Jadi, protokol itu apa. Kemudian, layanan yang disediakan oleh protokol dan lapisannya. Kemudian, yang kedua adalah model referensi OC. Jadi, ada yang bikin modelnya 4 lapis. Ada yang 5 lapis. Kalau yang OC yang standar, sebagai model referensi itu 7 lapis. Lalu, yang ketiga, arsitektur TCP IP. Ini yang arsitektur 4 lapis. Jadi, paling bawah ada network interface, kemudian IP, kemudian TCP. Paling atas, aplikasi. Ini yang lebih ada adalah arsitektur TCP IP. Oke, ini yang lebih dulu ada nih, TCP IP. Baru dibuat yang standarnya adalah OC. Kemudian, yang keempat, ini kalau masih sempat, ini nanti kita bahas di praktikum. Pemrograman socket, jadi socket API. Kemudian, yang kelima adalah contoh aplikasi dan utility. Jadi, tools yang bisa digunakan untuk mengecek konektivitas. Oke, kemudian yang pertama. Jadi, proses komunikasi itu kompleks. Oleh karena itu, kita breakdown ke lapisan-lapisan. Karena yang layar 2 itu macam-macam. Ada yang pakai fiber, ada yang pakai internet, ada yang pakai wifi. Jadi, itu cuma layar 2 ya. Layar 3 itu IP. Kemudian, layar 4 itu ada macam-macam juga. Jadi, kita breakdown per lapisan. Supaya kita bahasnya lebih enak. Jadi, kita bahas satu lapisan dulu, baru kita naik ke lapisan berikutnya. Oke, jadi tiap lapisan itu punya fungsi tersendiri. Misalnya, untuk lapisan layer 1 dan 2 itu ke hardware. Kemudian, layer 3, IP itu antar host, antar komputer. Konektivitas antar komputer. Kemudian, layer 4, TCP itu antar proses. Kemudian, yang aplikasi ya, ke aplikasi. Nanti tiap layer ada alamatnya sendiri. Jadi, di layer 2 kemarin ada MAC address, alamat hardware. Layer 3, alamat IP. Layer 4 itu nanti nomor port. Layer 7 langsung ke aplikasi. Oke, kemudian tiap layer ada protokolnya. Jadi, biasanya tiap layer itu ada beberapa protokol yang bisa kita pilih sesuai dengan fungsi apa yang kita mau. Kecuali layer 3. Layer 3 standarnya sekarang IP. Kemudian, setiap layer memberikan layanan kepada layar di atasnya. Jadi, misalnya IP memberikan layanan ke layar atasnya, TCP. TCP memberikan layanan ke layar aplikasi. Oke, kemudian protokol itu apa? Protokol terdiri dari aturan. Aturan pada sebuah layer. Jadi, tiap layer itu ada protokolnya masing-masing. Misalnya, saya ambil layer 3 itu nama protokolnya IP. Internet, protokol. Itu saja yang standar. Kemudian di dalam protokol tersebut isinya adalah aturan. Kumpulan aturan. Kemudian, apa saja aturannya? Yang pertama adalah format pesan. Jadi, nanti format untuk paket IP itu kayak gimana? Itu harus kita ikuti. Format untuk TCP bagaimana? Itu harus diikuti. Kemudian, yang kedua adalah aksinya. Jadi, apa saja yang bisa dilakukan di protokol tersebut. Oke, misalnya ketika ada paket yang datang, diapain? Apakah di cek alamatnya dulu atau di cek cek sumnya. Nanti ada di protokol tersebut. Oke, kenapa dibuat berlapis? Untuk menyederhanakan perancangan, menyederhanakan implementasi, dan pengujian. Jadi, dapat dilakukan per layer. Misalnya kita ingin mengembangkan layer 3 yang baru. Berarti layer yang atas bawahnya itu tetap, kita tinggal fokus di layer 3 saja. Asalkan connect ke layer 4 dan bisa nyambung ke layer 2, itu berarti protokol kita sudah bisa jalan. Oke, jadi tiap protokol di tiap layer bisa dirancang secara terpisah. Ini kalau di aplikasi kan ada front-end, back-end, kayak gitu. Yang penting API-nya sama, bisa nyambung. Kemudian lebih fleksibel. Jadi, misalnya kita ingin ganti di misalnya layer 4, itu dari TCP mau ganti UDP itu lebih fleksibel. Cukup ganti layer 4 saja. Tidak harus dari awal sampai akhir. Oke, kemudian ini kalau kebalikannya adalah arsitektur monolitik. Jadi, satu yang gede, itu langsung. Full. Ini monolitik. Batu yang besar nih, monolit. Jadi, kalau tanpa layering, nanti kalau kita mau update, ya sudah update semuanya. Dari layer 1, eh, dari, ya full. Dari hardware sampai software itu di update semuanya. Itu yang monolitik. Oke, sampai sini ada pertanyaan, protokol, dan layer. Tiap layer punya fungsi sendiri-sendiri. Jadi, kemudian tiap layer itu ada protokolnya juga sendiri-sendiri. Biasanya tiap layer ada beberapa protokol yang bisa kita pilih sesuai fungsi yang kita inginkan. Tidak ada, lanjut. Oke, lanjut ya. Oke, ini contohnya. Contohnya pakai protokol HTTP di aplikasi. Ya, ini bla-bla-bla ini usernya. Kalau mau pakai protokol HTTP, dia pakai browser. Mana ini browser? Terus, format dokumennya HTML. Ini pakai browser. Kemudian, untuk menampilkan HTML, untuk request, dia memasukkan link. Kita URL. Uniform Resource Locator. URL ini isinya adalah nama mesin, nama domain. Kemudian, lokasi dokumen. Misalnya, IPB ACID, itu berarti nama domainnya, ya IPB ACID. Oke, kemudian lokasi dokumennya, berarti root-nya. Kan ada slash di belakang tuh, berarti root-nya. Kalau mau misalnya mengakses halaman, misalnya apa ya, about.html, berarti tambahkan. IPB ACID slash about.html, nama filenya. Oke, kemudian apa yang terjadi jika user memasukkan atau mengeklik sebuah link. Oke, yang pertama adalah dia dari browser, dia harus menerjemahkan nama domain, ini question-nya, ke alamat IP. Itu yang pertama. Jadi, dari browser ini otomatis ya, browsernya kirim ke server DNS. Isi pesannya adalah, question nih, dia tanya, njtimes.com itu alamat IP-nya berapa. Lalu server DNS akan membalas dengan alamat IP. Nah, browsernya ngirimnya ke mana? Itu kirim ke server DNS untuk yang .com dulu, .com. Di .com, dia tanya njtimes itu berapa alamat IP-nya. Oke, jadi yang pertama ditanya adalah sesuai dengan ininya, top level domain. Setiap top level domain ada server DNS-nya sendiri-sendiri. Nah, itu makanya kalau langganan nama domain kita harus bayar. Karena untuk memaintain server DNS. Oke. Oke, jadi DNS ini adalah protokol layer aplikasi, domain name system. Dia berjalannya di layer 4 UDP. Kenapa pakai UDP? Karena request-nya pendek. Jadi cukup untuk sekali jalan. Jadi pakai UDP. Dan reply-nya juga pendek. Terus DNS, UDP, bawahnya IP. Kemudian di bawahnya lagi bisa macam-macam. Dia bisa pakai Wifi, pakai Ethernet. Dan di cloud ini bisa macam-macam nih teknologinya. Teknologi layer 2. Terus kalau sudah baru dia kenal alamat IP dari njtimes.com nih. Nampak, bla bla bla. Baru dia ke server yang dengan alamat IP tersebut. Yang ini. Oke, yang pertama ini dari bawah ya. Jadi TCP request dulu. request connection. Ke sini servernya. Port 80. Itu berarti port untuk HTTP. Kemudian dari server reply. ACK. Kemudian sekaligus synchronize ke client. Kemudian dari client ACK. Nah ini protokol di TCP. Jadi TCP untuk mengirim data yang panjang. Itu harus pakai TCP. Kemudian ada aturannya. Ada protokolnya. Jadi aturan di dalam TCP itu kalau memulai koneksi harus salaman dulu nih. Salaman 3 kali. 3-way handshake. Disynchronize. Kemudian synchronize ACK. Kemudian ACK. Baru bisa ngirim data. Nah untuk yang alamat IP ini dipakai di layar 3 nanti untuk ngerouting paketnya ketujuan. Kemudian alamat port, nomor port ini dipakai di hostnya. Di komputernya untuk mengantarkan ke aplikasi. Di port 80 berarti diantarkan ke aplikasi yang memakai port 80. Yaitu server HTTP. Itu port 80. Kemudian port 1127 ini port di atas 1023. Ini berarti port milik user. Ini untuk client nih biasanya. Ini random biasanya. Jadi kalau dari servernya mau ngebales, dia diantarkan ke aplikasi yang portnya memakai port nomor 1127. Yaitu browsernya. Oke ini contoh yang TCP. Harus handshake dulu di awal. Kemudian di akhir juga sama. 3-way juga finalize. Oke beda dengan DNS. DNS ini pakai UDP. Ini langsung kirim aja nih. Nggak ada handshake di awal dan di akhir. Langsung kirim datanya. Oke. Terus HTTPnya mana? Setelah handshake. Jadi handshake dulu. Baru kirim request HTTP. Requestnya seperti ini. Jadi get. Kemudian ini lokatornya nih. Lokasinya. Lokasi file nih. Berarti root. Slash aja root. Kemudian protokolnya HTTP slash 1.1. Jadi get spasi. Kemudian nama filenya. Ini slash berarti rootnya. Kemudian spasi. Kemudian versi HTTPnya. Ini yang bawah dulu nih. Request. Kemudian di reply nih. Replynya kalau banyak bisa dipecah-pecah beberapa segmen nih. Jadi kirim dulu statusnya. Kemudian baru kirim kontennya. Ini status HTTP. Kalau depannya 2 berarti oke. 200 oke. 201 apa. Lupa aja ya. Created atau continue. Saya lupa nih. Kalau oke berarti dari server. Ini udah sukses. Dia ngebales replynya. Kontennya. Kemudian berarti datanya kan berupa HTML. Tugas browsernya yang menampilkan. Jadi ada rendernya. Di browser. Kalau browsernya browser text. Ya udah textnya HTML aja. Ditampilkan semuanya. Oke. Itu tugas dari browser. Jadi DNS dulu. Kalau belum ada di cache. Kalau sudah ada berarti DNSnya nggak perlu. Dia ambil di cachenya browsernya. Kalau belum di clear. Terus baru kirim HTTP. HTTP. Tapi HTTP itu. Dia bekerja dengan memanfaatkan. Layar bawahnya TCP. Nah TCP punya protokol sendiri. Jadi. Baru handshake dulu di awal. Setup di awal. 3W handshake. Baru HTTP yang jalan. Terus nih kalau sudah selesai. Ada closingnya nih. Yang TCP. Nah tapi di sini nggak ditunjukkan. Ada finalize-nya untuk TCP. Oke jadi kita bahas yang tadi ada HTTP, DNS, dan TCP. HTTP protokol layer aplikasi. Kemudian nanti ada format request. Ada format untuk respon. Kayak gini format requestnya. Salah satunya get. Ini untuk mengambil data. Kemudian untuk mengupload data. Untuk ngisi form itu pakai post. Get, post. Kemudian ada lagi put, delete. Ini kalau belajar REST API ada nih. Untuk metode request HTTP. Kemudian metode, Metode. Format responnya itu ada kodenya. Jadi tiap kodenya ada penjelasannya. 200 oke. 201 created. Kalau yang error 404 not found. 403 forbidden. Itu ada formatnya. Jadi server dan klien ini harus mengerti nih format responnya. Supaya klien juga bisa ngerespon. Misalnya kalau di redirect, 301 redirect. Berarti browser akan mengambil alamat baru. Jadi dia akan ngelod alamat baru. Oke terus di HTTP ada tipe konten. Text HTML. Kemudian apa? Image, GIF. Dan seterusnya. Ada opsi, cookie. Dan banyak lagi. Untuk format HTTP. Kemudian aksi yang dijalankan apa aja. Itu di metode di sini nih. Salah satunya nih. Ada get, pause, put, delete, option, head. Ini metode untuk request-nya. Oke ini gambarannya. Jadi untuk antar aplikasi protokolnya HTTP. Kemudian antar proses pakai TCP. Nah di klien dia pakai port 1127. Ini portnya random aja kalau klien. Pokoknya di atas 1023. Kemudian kalau untuk server HTTP itu defaultnya port 80. Oke jadi kalau klien mau request itu seolah-olah langsung ke server. Jadi seolah-olah dia komunikasinya langsung ke server. Padahal pesannya turun ke bawah dulu. Jadi get ke bawah. Kemudian jadi segmen-segmen TCP. Karena dipecah-pecah nanti kalau panjang pesannya. Terus kirim ke port 80. Kemudian sampai di sini di servernya pesannya akan digabungkan kembali di reassemble. Baru diteruskan ke port 80. Nah port 80 ini miliknya server HTTP. Aplikasi server HTTP. Terus kalau sudah diproses server mengembalikan respon. Nah dikirim ke TCP. Kalau responnya panjang dipecah-pecah per segmen. Baru dikirim ke klien. Kirim ke klien. Kemudian nyampe. Nah di sini dilihat nih. Mau dikirim ke port mana nih. Ke aplikasi yang mana. Portnya 1127. Jadi kirim ke port 1127. Setelah digabungkan lagi isinya. Di reassemble. Kemudian dikirimkan ke aplikasi klien. Ke browser. Nah ini gambarannya. Ini HTTP layer 7. Aplikasi. TCP layer 4. Transport. Nah sebenarnya ini nggak langsung nih. Ini ke bawah lagi nih. Ke layar 3. Untuk networkingnya. Layar jaringan. Network. IP. Kemudian ke layar bawahnya. Hardware. Oke ini contoh layar yang dibahas. Layar aplikasi dan layar transport. Oke lalu yang DNS. Gimana nih. Kalau yang DNS. Dia nggak pakai TCP. Ini protokol aplikasi. Dia pakainya UDP. Kenapa? Karena pesannya pendek. Jadi nggak perlu di pecah-pecah ke segmen. Nggak perlu di reassembly. Kemudian untuk DNS. Dia pakai port 53. Ini standarnya. Port 53. Jadi query-nya bisa dari nama domain ke alamat IP. Atau sebaliknya. Ini reverse-nya nih. Dari alamat IP. Kita mau tahu nama domain-nya apa. Ini reverse query. Kemudian ada juga untuk alamat IP untuk mail server. komponen DNS, namespace, ini yang TLD, top-level domain, server-nya, resolver-nya. Oke itu contohnya DNS dan HTTP. Ada pertanyaan. Di layar tujuh. Tadi ada HTTP. Ada DNS. Terus HTTP itu bekerja dengan memanfaatkan layar di bawahnya. Layar empat. Transport-nya pakai TCP. Ini. DNS itu pakai transport-nya. Biasa aja UDP. Kalau UDP langsung kirim. Nggak ada fitur tambahan. Kalau TCP ada fitur untuk segmentasi dan reassembly. Dan pengecekan kalau ada error. Kemudian TCP UDP dia memanfaatkan layar tiga. Yaitu IP. Untuk sekarang IP yang standar. Kalau dulu layar tiga bisa macam-macam. Dari IBM ada. Dari novel ada. Sekarang standarnya IP. Oke. Terus. Nanti di tiap layer itu format pesannya beda-beda. Format pesan. Kalau di sini pesannya masih berupa message. Ya pesan di layer aplikasi. Terus di layer empat nanti jadi segmen. Segmen TCP. UDP. Kalau UDP datagram nih biasa. Sama dengan IP. Kalau di IP nanti nyebutnya paket. Nah terus untuk menyalurkan ke layer atasnya dia pakai alamat. Jadi. Dari layer tiga ke layer empat dia pakai nomor port. Salah-salah. Dari layer empat ke layer tujuh dia pakai nomor port. Jadi ini portnya nomor 80. Kalau HTTP. Kalau DNS. Ini pakai port nomor 53. Ini berarti nomor port nih untuk alamatnya. Nomor port. Kalau dari IP ke apakah TCP atau UDP ini pakai nomor protokol. Kalau TCP nomor protokolnya nomor 6. Ini nanti di header-nya IP nih. Kalau UDP nomor 17. Jadi paket IP nih. Dicek protokolnya 6. Berarti salurkan ke TCP. Terus segmen TCP dicek portnya nomor 80. Berarti salurkan ke proses yang memakai port nomor 80. Kayak gitu. Oke. Terus. Kalau di IP nanti alamatnya alamat IP. Gampang aja nih. IP address. Oke. Oke saya lanjutin aja sekalian nih. Layer 2. Layer 2 ada macam-macam. Banyak banget di layer 2 ini. Saya sebutkan yang paling umum aja. Layer 2. Sekaligus layer 1 gitu ya. Ini nyambung sih. Ada ethernet. Ada Wi-Fi. Ada lagi. Apa lagi ya. ATM. Yang di jaringan telepon. Itu banyak lagi. Di layer 2 bisa macam-macam nih. Bisa pakai ring. Bisa pakai fiber. Sonet. Kalau di layer 2 itu nyebutnya frame. Nah ini nanti alamatnya pakai alamat MAC address. Oke. Yang hijau ini apa namanya ya. Protokol data unit. Protokol data unit. Terus yang orange ini alamatnya. Untuk ID-nya pakai apa. Oke. Itu contoh yang di slide-nya. Nah di aplikasi masih banyak lagi nih. Jadi ada email. SMTP. Itu port. Berapa ya Pak? SMTP itu. Lupa saya. Terus ada SSH. Itu port 22. Ada FTP. Port 21. Nah masih banyak lagi nih. Selain HTTP. Dan UDP juga banyak lagi. Nah ini kayak bentuknya kayak jam pasir ya. Jadi bottleneck-nya di IP nih. Kalau nganti IP ini susah. Oke sampai sini ada pertanyaan. Masih connect kan ya. Belum ada? Belum Pak. Oke. 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 Kemudian model OC. Ini untuk menyatukan standar-standar yang sudah ada sebelumnya. Misalnya TCP IP itu 4 layer. Kemudian apalagi ya. Pokoknya yang proprietary. Yang punya internal. Nah yang OC ini singkatan dari Open System Interconnection. Jadi supaya jaringan di berbagai macam organisasi itu bisa saling terhubung. Distandarkan dengan OC. Oke. Untuk OC dibagi ke 7 layer. Nah ini layer-nya. Jadi dari layer 1 physical. Kemudian data link. Layer 3 network. Layer 4 transport. Layer 5 session. Layer 6 presentation. Layer 7 aplikasi. Ini di host-nya nih. Yang paling akhir. Yang end system ini host-nya nih. Jadi di komputer itu mendukung sampai 7 layer. Dari hardware sampai software-nya. Kemudian yang di tengah-tengah. Ini router. Kalau router dia mendukung sampai layer 3. Dia bisa baca alamat IP dan menentukan aksi selanjutnya. Dari alamat IP yang diberikan. Ini router nih. Yang di tengah-tengah. Router sampai layer 3. Jadi router fungsinya untuk routing. Terus ada lagi device yang lain. Switch itu sampai layer 2. Sampai data link saja. Nah karena switch gak bisa sampai layer 3. Berarti dia cuma bisa dipakai dalam satu jaringan yang sama. Karena dia gak bisa melihat sampai layer 3. Kenapa gak bisa lihat? Dia udah didesain kayak gitu. Supaya hardware-nya lebih simple. Jadi lebih murah daripada router. Oke kalau di wifi switch itu sama dengan access point. Oke jadi protokolnya ada end-to-end. Nah end-to-end tuh yang ini layer 4 sampai 7 end-to-end. Jadi dia akan diproses di awal dan di akhir saja. Di tengah-tengah di perjalanan gak akan diproses. Jadi router atau switch itu gak akan ngotak-ngatik isi datanya. Dia cuma proses sampai layer 3 untuk router. End-to-end. Yang ini. Kemudian ada lagi protokol hop by hop. Jadi dicek tiap lompat jaringan. Itu layer 1 sampai 3. Itu hop by hop. Oke terus ini pembahasan per layer. Jadi kita mulai dari layer 7, 6, dan 5. Layer 7 untuk komunikasi antar program. Jadi antar proses. Misalnya HTTP, DNS, SMTP. Itu biasanya langsung ke aplikasi pengguna. Kemudian untuk presentation ini formatnya. Misalnya HTML itu ASCII biasa, text. Kemudian kalau gambar, gambarkan formatnya binar. Itu bisa GIF, bisa JPEG, bisa PNG. Itu diatur di layer presentasi. Kemudian session layer untuk session. Untuk login, logout. Apalagi untuk autentikasi user. Session layer. Kalau HTTP nggak ada session. Sebenarnya nggak ada session HTTP itu. Jadi request, response. Kayak gitu. Nah untuk bisa login sama autentikasi. Terus logout itu pakai cookie nanti. Di aplikasi HTTP-nya. Diakali pakai cookie. Jadi session-nya disimpan di cookie. Kalau ada cookie itu berarti user-nya sudah login. Terus contoh yang ada session itu misalnya FTP. Kalau FTP itu harus login dulu. Baru bisa kirim data. Terus bisa logout juga. Itu pakai session layer. Oke, ini contohnya NFS, RPC. Terus pakai session layer. Oke, contoh lain yang pakai session layer ini. SMTP ini juga bisa. Bukan bisa ya. Harus. Harus login dulu. Baru bisa ngirim email. Kalau HTTP ini sessionless. DNS ini juga tanpa session. Oke, lanjut. Transport layer. Ini ada dua protokol utama. TCP. Connection oriented. Dan UDP. Yang lebih sederhana. Ini connectionless. Connection oriented ini maksudnya tiap pesan. Jadi, tiap segmen data itu dipastikan sampai. Jadi, connection oriented. Kalau ada yang rusak atau enggak sampai dikirim ulang. Tugasnya TCP. Hanya kalau kita bikin aplikasi mudah. Jadi, pakai saja TCP. Kalau mau connection oriented. Jadi, yang mengurusi kalau ada data yang rusak atau data yang enggak sampai itu TCP. Nanti akan dikirim ulang oleh TCP. TCP. Nah, TCP ini programnya di mana? Nah, ini bukan program user nih. Ini di kernel nih. Tiap kernel harus implementasikan stack jaringan. TCP IP. Kalau enggak ada implementasinya berarti enggak bisa berkomunikasi dengan jaringan luar. Oke, sampai mana tadi? Connection oriented. Oke, TCP. TCP ini fitur-fitur TCP ya. Jadi, datanya dibagi ke segmen. Kemudian, ini segmentation. Kalau pesannya panjang itu dipecah-pecah per segmen. Lalu setelah sampai di tujuan, disusun ulang. Jadi, dipecah-pecah di awal. Awal banget. Kemudian, baru disusun ulang di paling akhir. Kemudian, untuk TCP ada connection setup dan release. Maintenance ini paling ngirim nomor segmen aja nih untuk maintenance. Jadi, tiap segmen ada nomornya. Karena diberi nomor, berarti bisa disusun ulang lagi. Misalnya, ada nomor yang hilang, berarti request lagi segmen nomor sekian yang hilang. Atau nomornya enggak urut, berarti tinggal diurutkan. Kemudian, terakhir penanganan error. Jadi, kalau ada error, TCP akan otomatis membuang segmen itu. Kemudian, minta lagi ke sumber. Yang ini cuma ada di TCP. Kalau UDP itu enggak ada. UDP langsung kirim aja. Di UDP cuma ada tambahan nomor port untuk menyambungkan ke layer aplikasi. Jadi, TCP dan UDP itu alamatnya, alamat port untuk mengantarkan pesannya ke layer aplikasi. Oke, jadi TCP untuk stream, pesan yang panjang, yang harus dipastikan semuanya nyampe. Kemudian, UDP untuk pesan yang pendek. Yang kalau enggak nyampe juga enggak apa-apa. Nanti tinggal aplikasinya yang ngecek. Kalau belum nyampe juga, aplikasi akan minta kirim ulang. Jadi, yang ngurusin kalau ada error itu di layer atasnya, aplikasi. Oke. Jadi, yang transport ini end-to-end. Baru diproses setelah nyampe sampai akhir. Kemudian, yang network layer ini hop by hop. Diproses setiap lompat jaringan. Untuk menentukan routernya. Ini segmentation, reassembly. SDU ini service data unit. Ini data dari protokol di atasnya. Kalau di TCP berarti ini pesan aplikasi di sini. Nanti dipecah-pecah per segmen. PDU ini protokol data unit. Jadi, nama data unit untuk protokol tersebut. Terus, kalau sudah sampai di tujuan dari protokol data unit, di layer 4 berarti dari segmen, itu disusun ulang lagi. Jadi, service data unit ke layer atasnya. Kemudian, tadi ada yang connection oriented. Ini datanya dipastikan sampai. Kalau ada masalah, dia minta ulang lagi. Nah, untuk yang connection oriented, ada langkah tambahan. Jadi, setup dulu. Baru bisa kirim data. Kalau sudah selesai, release. Ini connection oriented. Ini contohnya di telpon. Jadi, kalau mau nilpon, setup dulu. Sampai ada line yang kosong. Baru bisa kan. Terus, baru ngobrol. Transfer data. Kemudian, kalau sudah, release. Tutup telponnya. Jadi, cukup salah satu yang release itu. Koneksinya akan dilepas. Oke, contohnya TCP. Kalau di jaringan data. Kemudian ATM. Ini jaringan telepon. Jadi, ini untuk ngirim data. Tapi di jaringan telepon. Oke, lalu yang connectionless. Itu langsung kirim saja. Tidak ada pengecekan. Tidak ada kirim ulang. Langsung kirim. Jadi, connectionless. Tidak ada koneksinya. Contohnya apa nih ya. Connectionless. Langsung kirim saja. Tidak tahu. Surat kaleng kali ya. Kalau yang ininya. Contohnya. Contoh protokolnya. UDP connectionless. Kemudian IP juga connectionless. Kemudian, supaya jadi connection-oriented. Itu IP yang di bawah. Atasnya TCP. Jadi, kayak gini. TCP beroperasi di atas IP. Nanti jadi connection-oriented. Karena apa? Karena ada protokol yang connection-oriented ini satu. Yang mengurusi kalau ada data yang hilang atau datanya rusak. Kalau semua layer connectionless berarti yaudah semuanya connectionless. Sampai sini ada pertanyaan connection-oriented dan connectionless. Ini sifatnya. Sifat protokolnya. Apakah connection-oriented atau connectionless. Tujuan di segmentasi supaya muat ke layer 2. Nah, layer 2 kan formatnya ada. Format sendiri itu ada frame. Tadi. Nah, frame ini. Kalau frame Ethernet itu besarnya. Satu frame itu. 1.500 byte. Ini kalau Ethernet ini 1.500 byte. Kok jadi lurus ya? Sorry, sorry. Ethernet ini 1.500 byte. Jadi, supaya efisien dari pesan di layer 7. Itu di pecah per satu setengah kilobyte. Jadi, ke TCP. Langsung ke IP. Langsung ke Ethernet. Jadi, ke bawahnya nggak usah di pecah lagi. Gitu. Tujuan dari segmentasi. Oke, terima kasih, Kak. Ya. Karena data di layer 7 ini. Biasanya kan panjang nih. Misalnya untuk request HTTP. Requestnya berupa gambar image. Itu 1 MB misalnya. Itu berarti harus di pecah ke beberapa segment. Nah, misalnya image-nya satu setengah megabyte. Berarti nanti di pecah ke seribu segment. Biar muat ke frame Ethernet nanti di bawahnya. Kalau nggak di pecah di TCP. Nanti pecahnya di mana? Di IP. Ini lebih ribet lagi. Karena IP kan tiap lompat router di cek lagi. Ini nanti fragmentasi nih di IP. Terus, kalau nggak muat juga. Kalau IP kegedean nanti baru kayak nggak bisa masuk ke layer 2. Jadi, harus di pecah di IP. Nah, biar efisien, pecahnya di TCP. Jadi, di TCP pecah dulu. Di segmentasi per segmen itu. Ya, 1500 byte kurang. Dikurangi dengan headernya. Jadi, 1, 4, 60. Baru tambahin header IP. Baru bisa masuk ke frame Ethernet. Kalau yang pakai UDP berarti pesannya pendek. Berarti pesannya kurang dari satu setengah kilobyte. Bisa masuk ke satu datagram UDP. Langsung kirim. Ini tadi kenapa error ya? Ada yang kepencet kah? Nah, nggak bisa nulis lagi. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, sebenarnya di TCP ini muat banyak ya. Satu segmen bisa 64 kilobyte. Nah, tapi supaya efisien itu satu segmen disesuaikan dengan layer 2-nya. Di layer 2 bisa macam-macam. Macam kalau Ethernet bisa muat 1500 bytes. Kalau point-to-point misalnya bisa muat 300 bytes saja. Misalnya. Jadi, tiap teknologi layer 2 itu beda-beda ukuran frame-nya. Oke, ini lanjut ya. Untuk TCP tadi sudah jadi transport layer protokol. Kemudian dia sifatnya reliable. Berarti dipastikan semua stream, semua pesan sampai. Kemudian untuk memastikannya tiap segmen itu ada sequence number. Jadi ini dia sudah ngirim byte keberapa. Untuk mengurutkan dan kalau ada yang kurang dia minta ulang. Kemudian ada deteksi error. Kemudian ada deteksi error. Nanti pakai checksum. Checksum itu tinggal ditambahkan semua field datanya untuk mengecek. Kalau ada yang error berarti segmennya rusak. Dia minta kirim ulang. Kemudian connection oriented. Ada setup dan ada breakdown. Ada release di akhir. Lalu untuk tiap koneksi TCP itu unik. Jadi gabungan dari nomor port dan alamat IP. Dari sumber dan tujuan kedua-duanya. Itu satu sesi TCP. Kemudian UDP connectionless. Jadi best effort saja. Semampunya best effort itu. Kemudian dia cuma menambahkan layanan nomor port untuk mengirimkan ke layar aplikasi. Cuma nambah port nomor saja di UDP. Terus nama PDU-nya datagram. Kalau yang TCP tadi segmen. Kalau UDP nama PDU-nya datagram. Ini singkatan dari user datagram protokol. Oke terus multiplexing itu layar di bawah itu bisa dipakai oleh beberapa layar di atasnya. Multiplexing. Nanti untuk menyampaikan ke layar atasnya pakai ID atau pakai nomor. Misalnya dari layar transport ke layar aplikasi itu pakai nomor port. Untuk memilih aplikasi mana yang harus dikirimkan datanya. Misalnya kalau nomor port-nya 80 berarti kirim ke proses server HTTP. Kalau port-nya nomornya 22 kirim ke proses yang server SSH. Nih multiplexing-nya di sini nih. Setelahnya IP ini dia melayani dua protokol di atasnya. TCP dan UDP. Nanti multiplexing-nya tinggal lihat nomor port-nya. Eh nomor protokolnya. Kalau nomor protokolnya 6 berarti ke TCP. Kalau nomor protokolnya 17 berarti ke UDP. Terus TCP melayani banyak protokol di aplikasi. Ini masih lurus aja nih. Saya salah mencetak apa ya. Lain. Juga. Laris. Shift. Caps lock. Caps lock. Oke. Oke contohnya TCP. Terus dia berarti bisa multiplex ke macam-macam aplikasi. Saya tambahkan satu misalnya SSH yang saya hafal port-nya. Nah untuk milih apakah ke HTTP atau ke SSH itu pakai ID berupa nomor port. Ini nomor port-nya 22 untuk SSH. Jadi ini multiplexing. Protokol di bawah itu bisa dipakai oleh beberapa protokol di atas untuk membedakannya dengan ID. Oke itu yang layer transport ada TCP dan UDP. Kemudian layer network itu ada IP. Ada yang lain tapi gak populer karena cuma berlaku di dalam satu perusahaan aja. Misalnya IBM punya sendiri. Novel punya sendiri. Itu dulu. Ini sekarang udah standarnya IP. Fungsinya untuk transfer paket. Jadi di layer 3 itu nama PDU-nya paket. Kemudian untuk pengalamatan. Di tiap komputer diberikan alamat IP. Alamat host. Kemudian untuk routing. Untuk mengantarkan paket sampai tujuan. Jadi caranya adalah di forward. Di teruskan ke router yang lebih dekat ke tujuan. Ini nanti di routing nih basenya setelah UTS. Kemudian congestion control ini gak ada di IP. Connection setup gak ada di IP. Ini harusnya di TCP nih. Congestion control sama connection setup. Maintenance dan teardown. Itu di TCP. Ini kalian coret nih. Kalau di slide-nya. Jadi di TCP dia bisa untuk kontrol kemacetan. Di misalnya komputer A itu CPU-nya cepat. Komputer B itu CPU-nya lambat. Nah maka CPU-nya akan kewalahan menerima data. Kalau gak ada congestion control. Flow control. Jadi nanti bisa diatur. Berapa flow yang disepakati. Terus yang connection setup ini ada di TCP juga. Yang dua di bawah ini di TCP. Oke protokolnya internet protokol. Contoh terangkatnya router. Jadi router bisa sampai level layer 3. Selain router yaitu host. Jadi host bisa dikasih halamat IP. Nah kalau host kan sampai layer 7. Sampai aplikasi. Oke kemudian terakhir data link dan physical. Ini nyambung nih. Jadi data link sama physical itu dekat. Jadi layanannya untuk mengirimkan frame. Jadi format PDU-nya. Protokol data unit-nya namanya frame. Frame itu bit. Bit terus dikasih batas. Batas yang depan sama belakang. Itu jadi frame. Ya dikotakin kan. Dikasih bingkai frame. Jadi bit-nya cuma dikelompokkan. Dikasih frame. Untuk menandakan mana awal transmisi. mana akhir transmisi. Terus di dalam layer 2. Ada deteksi bit error. Jadi selain layer 4. Layer 2 juga ada. Kemudian ada retransmisi otomatis. Kalau frame-nya rusak. Jadi kalau dicek bit-nya ada yang error. Di cek CRC-nya. Cek sum-nya. Otomatis akan dikirim ulang. Minta kirim ulang. Terus aktifasi-deaktifasi. Ini yang data link bisa connection oriented. Ini di jaringan telepon. Kemudian ada MAC. Medium access control. Untuk LAN. Misalnya LAN-nya broadcast. Misal kayak OIV. Itu harus ada medium access control. Kalau semuanya ngirim data dalam satu waktu. Itu akan tabrakan sinyalnya. Jadi harus ada medium access control. Mana yang boleh ngirim. Mana yang harus. Nunggu dulu. Kemudian ada juga flow control. Oke. Untuk yang ada setup-nya. Ini contohnya di jaringan telepon. Yang layer 2-nya. Misalnya DLC. Ini aslinya dari jaringan telepon. Harus ada setup dan release. Ini nama lainnya ya. Aktifasi. Diaktifasi itu sama dengan setup, release. Atau setup, teardown. Sama saja. Ini di jaringan yang aslinya dari circuit switching. Dari jaringan telepon. Kalau ethernet nggak ada. Nggak ada aktifasi. Diaktifasi itu nggak ada. Langsung kirim saja. Oke. Kemudian perangkatnya bridge. Kemudian switch. Lalu kartu jaringan. Network interface. Mungkin kartu jaringan udah jarang kali ya. Jadi sekarang udah langsung ada di integrated di mainboard-nya. Jadi tiap switch, tiap bridge, tiap nick itu punya alamat hardware. Tiap port-nya itu ada alamat hardware tersendiri. Mac address. Mac address. Untuk medium access control yang ini. Nah ini, mac address atau nama lainnya adalah hardware address. Ini sama nih. Hardware address. Nah kalau yang IP address ini logical bisa diganti sesuka kita sesuai adminnya. Kalau mac address ini physical nih. Alamat fisik. Nggak bisa diganti. Aslinya nggak bisa diganti. Tapi bisa di cloning dan sebagainya. Untuk ngakalin. Oke. Oke. Paling bawah physical layer. Ini bukan format datanya. Tapi format bitnya. Kayak gimana. Apakah polar. Atau apakah bipolar. Atau ya kayak gimana. Terus media transmisinya. Pakai kabel. Kemudian plug-nya kayak gimana. Konektornya. Bentuknya. Kemudian jumlah pinnya berapa. Kemudian metode signaling. Ada metode modulasinya. Seperti apa. Apakah berbasis amplitude. Atau berbasis frekuensi. Jadi modulasi itu untuk ngirim datanya. Modulasi. Jadi apakah amplitude-nya diubah-ubah. 0.1. Atau frekuensinya yang diubah-ubah. Untuk mengirim 0.1. 0.1 nya. Terus kekuatan sinyal. Kemudian level voltage. Misalnya kalau ethernet. Ethernet berapa ya levelnya. Nggak tahu saya. Kalau USB saya tahu. USB itu levelnya 5 volt. Kemudian bit times. Maksudnya apa ini bit times. Frekuensi mungkin. Oke. Contoh protokolnya ethernet. Ethernet 1. Ethernet 2. Kemudian distandarkan oleh HEEE. 802.2. Kemudian perangkat jaringannya. Medianya tadi hubs dan nick itu layer 1 dan 2. Medianya bisa kabel tembaga. Twisted pair. Kemudian koaksial. Koaksial itu kabel antena itu koaksial. Kemudian kabel fiber. Kabel fiber. Bisa pakai radio. Infrared. Atau wireless 5V. Bedanya apa nih radio sama wireless radio. Ada bedanya harusnya. Oke. Itu medianya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Untuk dari layer aplikasi sampai layer fisik. Belum ada. Oke. Tadi ada media. Ada medium. Ada yang tahu bedanya apa nggak? Media. Ini. Mana medium tadi? Sudah lewat ya? Nih ada medium nih. Bedanya apa medium sama media? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Kalau medium itu satu. Tunggal. Kalau media itu jama. Sama kayak alumnus dan alumni. Dari bahasa latin. Jadi kayak yang nyebutnya medium itu cuma satu. Terus ini dia nyebutnya media. Karena dia nyebutin contoh-contohnya. Oke. Baru halaman 27 nih. Masih berapa lagi. Masih berapa lagi? Oke. Lanjut untuk enkapsulasi. Jadi dari layer 7 itu berupa pesan. Message. Kemudian turun ke layer 4. Menjadi segmen. Nah segmen itu apa? Segmen adalah pesannya tadi. Dari layer atasnya ditambahkan header. Header TCP. Jadi segmen. Nanti di dalam header TCP itu ada nomor port. Kemudian ada nomor tadi. Nomor segmen. Kemudian dari layer 4 ke layer 3. Itu ditambahkan header IP. Jadi paket. Jadi data yang dari layer 4 itu ditambahkan layer IP. Nah ditambahkan header IP. Nah di dalam header IP ada alamat IP. Dan nomor protokol untuk layer 4-nya nanti kemana. Kemudian turun lagi ke layer 2. Di enkapsulasi lagi dengan header dan footer. Jadi ada header Ethernet. Dan ini footernya nih. Atau trailer. Belakangnya. Jadi ada depan ada belakangnya. FCS ini frame checksum. Jadi yang belakang ini untuk checksumnya. Nah ini jadi frame nih. Baru dikirim ke kabel. Nah tapi sebelum dikirim kan dipakai line coding dulu. Di layer 1 nanti. Oke. Lanjut ke arsitektur TCP IP. Ini yang lebih dulu ada. Sebelum OC. Kalau OC 7 layer. Kalau TCP IP 4 layer. Jadi TCP IP fokus di layer transport dan internet. Transport TCP, internet, IP. Terus yang lain diurusin yang lain. Gitu aja. Ada 4 layer. Yang bawah jadi network interface layer. Yang atas gabung jadi 1 layer aplikasi. Ini yang model TCP IP. Oke. Jadi modelnya seperti ini. Kenapa layer 5 dan layer 6 itu biasanya dilewat? Ya karena dari dulu enggak ada. Biasanya dilewat. Baru sekarang perlu yang fungsi yang lebih kompleks. Misalnya untuk security baru dipakai. Dan format-format baru. Itu baru dipakai layer 6, layer 5. Terus layer 1 dan 2 disini digabungkan jadi 1. Untuk arsitektur yang layer TCP IP. Oke. Ini contohnya untuk layer 3. Layer internet cuma ada IP. Dan pembantunya. Ini protokol untuk ngebantu IP. Ada ICMP untuk ping dan diagnosis yang lain. Ada ARP untuk mengubah alamat MAC address ke alamat IP. Lalu di layer transport ada TCP untuk yang reliable. Ada UDP untuk yang connectionless. Terus layer aplikasinya macam-macam. Terus yang layer bawahnya juga bermacam-macam. Ada Ethernet, Wifi, ATM, apalagi tadi HDLC, point-to-point. Macam-macam yang layer bawah. Terus untuk tiap layer ada ID-nya. Ini tadi sudah saya tulis disini. Kalau layer 4 berarti nomor port, layer 3 alamat IP, layer 2 layer 1. Ini layer 2 ini harusnya ya. Layer 2 MAC address. Kalau layer 1 itu langsung bit-nya. Nggak ada alamat. Nah, di sini dia bahas nama domain. Nah, nama domain ya nama domain nggak biasa. Kayak gini. Terus untuk berkomunikasi ke server harus tahu alamat internet. Alamat IP-nya. Jadi dari nama domain konversi ke alamat IP dengan bantuan server DNS. Format alamat IP nanti dibahas setelah UTS jadi 32-bit logical bisa diubah-ubah sesuai dengan admin-nya. Terus nanti dipisah ada untuk bagian yang jaringan, ada yang bagian untuk nomor host. Ini contoh alamat IP, 32-bit. Tiap 8-bit, tiap 1 byte itu dipisahkan dengan titik. Ini 1 byte, 1 byte, 1 byte, 1 byte. Ini formatnya dalam desimalan tulisnya. Oke, kemudian alamat fisik, alamat hardware, MAC address. Formatnya kayak gini, ada 24-bit, 48-bit totalnya. Jadi tiap port ethernet atau tiap wifi itu ada alamat hardware-nya. Kemudian MAC address ini unik, jadi nggak ada yang sama. Jadi tiap port itu beda-beda MAC address-nya. Panjangnya 48-bit dibagi 2, 24-bit yang awal untuk nama pabriknya. 24-bit yang di belakang itu unik untuk tiap device, kayak serial number. Jadi yang depan, 3 depan ini nama pabrik, misalnya ini untuk Intel, yang belakang ini untuk serinya, seri untuk device-nya. Oke, ini contoh yang lain. Jadi misalnya 24-bit yang di depan kayak gini, berarti kita bisa cek nih, ini Cisco. Coba kalian cek aja di MAC address masing-masing, itu 3 byte yang di depan itu berapa, nanti cek di Google, nanti ada pabrikannya apa. Bisa di cek. Kemudian yang 24-bit yang di belakang ini unik untuk tiap device. Oke, frame processing mudah aja. Jadi kalau ada frame yang datang, di cek MAC address-nya. Kalau MAC address-nya sama dengan MAC address yang kita punya, yang ada di hardware-nya, yang ada di port-nya, berarti diterima. Kalau beda, berarti ditolak, dibuang, gitu aja. Jadi kalau ada frame yang datang, cek MAC address tujuan. Kalau sama dengan MAC address kita, berarti diterima. Kalau beda, berarti ditolak. Oke, kalau diterima berarti diteruskan ke layar atasnya, ke layar 3. Ini contoh MAC address. Kalau di sini yang ini, physical address. formatnya bisa pakai dash, bisa pakai kolom, titik 2, bisa pakai titik. Terus untuk MAC address ada 3 macam, unicase. Jadi ini tujuannya mau ke mana, kemudian ini sumbernya dari mana. Sumbernya dari 5.3 yang ini, memputar H1, tujuannya mau ke 2.8. Jadi ke server nih. Jadi ini formatnya nih, format framenya. Jadi ada MAC address tujuan, MAC address sumber, kemudian ada checksum-nya di belakang, trailer. Terus dia membawa packet, packet untuk layer di atasnya. Ini data layer di atasnya. Berarti ke switch-nya, kemudian dari switch, dia sudah punya tabel. Jadi untuk MAC address sekian itu dikirim ke port mana, dia sudah punya tabel, langsung kirim ke tujuan. Sudah, terus sampai di tujuan, servernya ngecek nih. Cek destination MAC-nya, dicek, dibandingkan dengan punya dia. Apakah sama? Kalau sama berarti diterima. Diterima berarti diteruskan ke layer atasnya, ke layer IP. Di layer IP dicek lagi, apakah IP sumbernya sama dengan IP milik dia. Nah, cek 1.5. Eh, destination-nya yang belakang nih ya, klik ya. Ini destination 1.200, ini 1.200 sudah sama, berarti teruskan ke layer 4. Seperti itu. Oke, kenapa dua alamat? Karena kalau MAC address saja, ini cuma bisa di satu jaringan. Berlakunya di satu jaringan. Kalau mau keluar jaringan, cuma pakai MAC address itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya, karena nanti ini nggak terstruktur nih, MAC address ini tidak ada strukturnya. Kalau yang alamat IP itu terstruktur, nanti ada untuk alamat jaringan yang depan dan alamat host yang belakang. Untuk MAC address nggak ada tabel routing-nya. Jadi, kalau mau keluar jaringan itu nggak bisa. Berarti harus ada alamat IP. Ini untuk keluar jaringan, ke jaringan yang berbeda. Oke, jadi MAC address layar 2 itu berlakunya di satu jaringan. IP address ini untuk layar 3 berlakunya bisa berlaku untuk keluar jaringan. Kalau unicase itu bit ke delapan, nol. Jadi, digit kedua nih harusnya genap. Berarti unicase. Kemudian ada juga broadcast. Broadcast itu misalnya kalau klien baru belum punya alamat IP, dia akan broadcast. Cari server di HCP. Minta alamat IP. Untuk ngirim broadcast, frame broadcast itu destination MAC-nya FF semua nih. Diset F semua. Itu berarti broadcast. Terus untuk multicase itu bit ke delapan nilainya satu. Kalau di sini kan formatnya hexadecimal. Berarti digit hexa yang kedua itu harusnya ganjil. Berarti multicase. Kalau multicase berarti nanti alamat IP-nya juga harus multicase. Ini kita bahas di setelah UTS nih. Oke, intinya itu. Jadi, untuk MAC address yang biasa. Kayak gini. Jadi, pastikan bit ke delapan nol. Atau digit ke dua. Ini genap. Berarti itu unicase. Terus yang broadcast itu formatnya kayak gini. FF semua nih. Berarti broadcast. Nanti kalau dikirim ke switch. Switch-nya akan nge-broadcast ke semua tujuan. Terus. Ini yang multicase ini jarang dipakai. Karena harus dua nih. Jadi, MAC address-nya harus multicase. Alamat IP-nya juga harus multicase. Oke, itu yang layar dua. Berapa nih? Panjang juga nih. Oke, saya cepetin ya. Jadi, untuk switch di layar dua. Dia cuma bisa di satu jaringan saja. Cuma kenal MAC address. Kalau mau keluar jaringan harus tambah satu lagi router. Router ini sampai layar tiga. Bisa menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Terus, ini ada yang jual di combine nih switch layar dua dan tiga supaya lebih murah nih. Kayak Wi-Fi router itu gabungan dari router dan switch. Yang port yang warna biru itu router. Yang kemarin yang one. Port warna kuning itu switch. Itu LAN. Ini biar lebih murah. Satu device saja. Oke. Terus, untuk mengisi MAC address, tabel MAC di switch, itu otomatis auto learning. Ya, pada frame yang masuk, switch akan mencatat. Tadi masuknya di port berapa, kemudian MAC address sumbernya berapa. Jadi, dicatat di tabel MAC. Nah, kalau sudah tercatat semua switch-nya gampang nih. Tinggal kalau mau ngirim ke MAC address sekian, keluar port tiga misalnya. MAC address sekian, keluar port dua. Nah, untuk prosesnya otomatis. Oke, silakan dibaca prosesnya. Terus, pemrograman soket kita coba nanti di praktikum pekan depan. Ini, kita pakai layanan kernel ya. Jadi, untuk TCP IP itu di kernel. Nanti untuk pemrograman soket disediakan API. Jadi, fungsi apa saja yang bisa kita pakai untuk memanfaatkan TCP IP yang ada di kernel. Oke, untuk yang paling banyak dipakai soket API dari Unix. Nah, nanti di Linux misalnya pakai yang ini, Unix soket. Kalau Windows mungkin mirip-mirip. Ini fungsi yang bisa kita pakai. Kemudian, beda alur kerja antara untuk yang TCP. Ini TCP. Lebih kompleks. Dibikin soket. Bind ke alamat. Kemudian, dengarkan koneksi yang masuk. Ini untuk server, listen. Kemudian, accept. Jadi, terima kalau ada koneksi yang masuk. Terus, bertukar pesan. Read, write. Ini harus ada pasangannya. Kalau yang servernya read, berarti kliennya write. Supaya jalan. Terus, kalau sudah, ditutup. Close. Nah, dari server ini pasif. Dia jalan di background. Listen aja. Terus, kalau ada klien yang masuk. Yang panggil connect. Baru dia bales. Itu yang TCP. Terus, kalau yang connectionless, UDP. Itu nggak ada listen nih. Langsung aja nih. Antara server dan klien. They send to, receive from. Ini summon. Jadi, nggak ada listen. Nggak ada accept, connect. Itu nggak ada. Accept, connect ini kayak 3-way handshake dulu. Di TCP. Kemudian, ya udah. Close untuk finalize. Kalau yang di UDP ini nggak ada setup di awal. Jadi langsung kirim. Oke, terakhir. Protokol air aplikasi. Tadi sudah, HTTP, DNS. Ini ada telnet. Silakan dibaca. Kemudian ada FTP. FTP ini connection oriented. Ada username, password. Di awal ada login. Jadi, ini pakai session. Terus, FTP ini pakai port 2. Jadi, port 2.1 untuk kirim perintah. Dan port 20 untuk mengirim data. Terus, HTTP port 80. Port 80. Kemudian, ini untuk utility ada ping. Untuk mengecek konektivitas. Kemudian ada traceroute. Untuk nge-trace paketnya lewat router yang mana saja. Di Windows ada nih, ping, traceroute. Silakan dicoba. Kalau di Windows, traceroute kalau nggak salah. Traceroute-nya. Terus, ada IP config di Windows. Kalau di Linux, IF config. Oke, itu saja. Minta kita coba di praktikum. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ada berapa nih? 11.25. Pak, mau nanya dong. Ya, silakan. Kalau dulu kan saya itu pernah menyambungkan komputer yang kayak peer-to-peer itu ya Pak? Dari satu komputer, cuma dua komputer doang pakai kabel RJ45 itu. Itu layer yang dipakai yang apa aja Pak? Kalau kasusnya cuma gitu aja. Sampai layer tujuh? Kan kamu sambungkan kan ya? Terus untuk ngapain? Untuk jalanin aplikasi apa? Main game Pak. Main game. Ya, kan gamenya aplikasi kan? Berarti sampai layer tujuh itu. Berarti semua layer dipakai Pak ya? Walaupun cuma... Semua layer dipakai. Walaupun dua komputer. Nah, kayak gini tadi kan ada gambarnya nih. Jadi yang tengah-tengah ini opsional nih. Nah, nih. Yang tengah-tengah ini kan ada router dua nih. Ini opsional nih. Bisa langsung dari host ke host langsung. Pakai kabel. Kabelnya apa? Kabelan nih itu Pak RG45. Gigabit atau fast ethernet? Kurang tahu sih waktu itu. Nanti ada kabelan yang straight sama yang cross. Kalau yang masih pakai fast ethernet itu harus pakai yang cross. Cross over. Kalau udah gigabit itu sama aja pakai yang straight aja. Berarti dari aplikasi ke aplikasi end-to-end semua layer dipakai. Ada lagi yang mau nanya? Berarti tadi. Terima kasih.